Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Mengenai terungkapnya keberadaan markas intikara Serta 7 fakta menarik buroto episode 179 Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Anime buroto saat ini sudah akan memulai arc kawaki ini Dimana arc ini sendiri adalah sebuah arc spesial Dikarenakan akan munculnya sosok yang akan menjadi musuh utama yaitu kawaki Selain itu, arc kawaki ini juga akan mengadaptasikan manga buroto Dimana kalian yang sudah pernah membaca manga buroto Pasti tahu gimana serunya arc kawaki ini Yaitu mulai awal pertemuan kawaki dan buroto Lalu munculnya Kasin Koji anggota inner kara yang ialah kloningan dari Jiraya Lalu kedatangan Delta yang terang-terangan mengajak Naruto bertarung Dan disini kita akan kembali melihat pak kades Naruto akan bertarung lagi Yang uniknya lagi adalah pihak membuat anime buroto Bahkan mengadakan sebuah jam pesta untuk memperkenalkan pengisi suara para inner kara Yang artinya nih sebentar lagi para inner kara ini akan dimunculkan di anime buroto Dan melihat keseriusan pihak anime buroto sampai mengadakan jam pesta ini Sepertinya nanti akan ada beberapa filler pelengkap yang menceritakan masing-masing anggota kara Untuk lebih mendalam lagi menceritakan tokoh antagonis itu Karena anime buroto sendiri sering sekali membuat sebuah filler saat mengadaptasikan manganya Dimana filler ini bertujuan untuk memperjelas lagi alur cerita yang ada pada manganya sendiri Contohnya saja nih seperti episode sekarang ini Dimulai dari episode 181 Anime buroto sudah akan mulai mengadaptasikan manga buroto yaitu chapter 16 Dimana di dalam chapter ini menceritakan mengenai rapat mendadak kara Karena balan udara yang baru mereka kirimkan terjatuh di pinggiran negara api Nah pada buroto episode 179 tadi Yang ialah episode filler Sebelum masuk episode utama Disini dijelaskan bagaimana asal mula balon itu terbang membawa wadah yang ialah kawaki Dan di dalam episode ini Banyak sekali beberapa fakta unik yang mungkin sering menjadi pertanyaan banyak orang Dan salah satunya adalah markas kara Oke tanpa panjang lebar Ini dia 8 hal yang terungkap atau fakta menarik pada episode 179 Dimana terungkapnya dimana ke markas pusat kara berada Check this out Nomor 1 Markas Inti Kara Walaupun episode 179 bukan diambil dari manga buroto Dan bisa dibilang hanya sebuah filler saja Namun disini banyak sekali beberapa hal yang memperjelas kejadian yang akan datang Dan yang paling menarik pada episode 179 ini adalah Diperlihatkannya tempat yang menjadi markas inti kara Dimana disini tinggal sang ketua kara yaitu Jigen Memang markas kara seutuhnya tidak diperlihatkan Seperti markas Victor yang memiliki hanggar untuk balon udaranya Yang pada akhirnya digunakan oleh Jigen Markas kara sendiri sepertinya berada di dalam tanah Makanya saat diperlihatkan bagian luar markas Hanya terlihat bebatuan dan langit yang berwarna keunguan saja Tanpa adanya sebuah bangunan Sadarkah kalian bahwa sepertinya markas kara ini tidak berada di bumi Dikarenakan langitnya yang berwarna aneh Serta tidak adanya tumbuhan di sana Dan ini terlihat jelas dimana saat memperlihatkan markas Victor Terlihat langit yang biru serta awan putih Sedangkan markas kara langitnya berwarna ungu gelap Sepertinya nih markas inti kara ini berada di dimensi lain milik Isshiki Utsutsuki Dikarenakan Isshiki sendiri sama seperti Kagoya dan Momoshiki Juga memiliki dimensi lain Bahkan Isshiki menyembunyikan Jubi di dimensi lain pula Dimana Jubi ini akan digunakan untuk menumbuhkan pohon dewa yang akan menyerap habis kehidupan di bumi Pantas saja pihak Konoha tidak bisa mencium gerak-gerik kara Dikarenakan markas inti mereka yang memiliki peralatan canggih berada di dimensi lain Dan untuk markas yang ada di Amegakure Sepertinya itu adalah markas uji coba Victor Makanya saat markas itu ketahuan Jigen juga menyebut Victor yang bertanggung jawab Andai saja Victor dan Deva tidak membuat rencana gila yaitu menciptakan pohon Senjukawe Mungkin informasi mengenai kara tidak akan sebocor ini Memang Sasuke bisa membuka portal demensi dan berhasil sampai ke demensi dimana Isshiki menyembunyikan Jubi miliknya Namun semua itu karena Amado Ternyata gulungan yang ditemukan oleh Sasuke di demensi Kaguya adalah pemberian Amado Dimana disana berisi koordinat demensi Jubi Isshiki yang akhirnya didatangi Sasuke Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan kami tentang markas inti kara yang berada di demensi lain? Makanya Victor menggunakan portal demensi agar bisa sampai ke sana Nomor 2 Portal Demensi Kara Sampai saat ini ada dua jenis kekuatan yang bisa membuka portal demensi Yang pertama adalah Dojutsu seperti Renegan Sasuke, Sarenggan Ubito, dan Byakugan Kinshiki Lalu yang kedua adalah Seigel Karma Namun ternyata sang ilmuwan kara yaitu Amado Berhasil membuat sebuah alat seperti portal demensi ini Dimana portal ini bisa pergi ke demensinya Utsutsuki Yang mana untuk membuka portal demensi Utsutsuki ini memerlukan cakra yang sangat besar Bahkan Ubito saja kewalahan membuka portal demensi Kaguya Nomor 3 Alasan Victor Dibunuh Victor ternyata telah lama dicurigai oleh anggota kara Sebelum insiden dengan Depa Bahkan Delta saja tidak percaya dengan Victor yang akan meminjamkan balan udaranya kepada Jigen Dan benar saja alasan Victor menawarkan balan udara itu kepada Jigen adalah Victor ingin merebut wadah Jigen yang akan ia gunakan sendiri Namun ternyata rencana Victor ini malah gagal Dimana Amado sudah terlebih dahulu mengakali peti wadah Sedangkan Kasin Koji menembak jatuh balan itu Kejadian ini malah membuat pandangan buruk bagi Victor malah bertambah Dimana saat rapat kara Semua anggota kara menyudutkan Victor Yang akhirnya Victor dibunuh oleh Kasin Koji Nomor 4 Kenapa Utsutsuki dikirim lewat udara Ada yang aneh nih tentang pengiriman Utsutsuki menggunakan balan udara Kenapa jika kara memiliki alat portal demensi Yang bisa mengirim orang kemana pun harus menggunakan balan udara Dan mungkin jawabannya adalah Karena hal ini Alat portal demensi kara hanya bisa menghubungkan Jika ada dua portal demensi yang saling terhubung Sedangkan tempat tujuan pengiriman Utsutsuki ini Sepertinya masih belum ada alat portal demensinya Sehingga terpaksa mengirimkan lewat alat transportasi Yang sepertinya juga mengirimkan alat portal demensi Nomor 5 Tahapan Segel Karma Utsua atau wadah yang ialah Kawaki Sudah mencapai fase ketiga Dan mungkin yang dimaksud fase ketiga ini adalah Tahapan Segel Karma Kawaki Mungkin yang dimaksud tiga fase ini adalah Pase ke satu munculnya Segel Karma di tangan Pase kedua munculnya Segel Karma sampai mata Pase ketiga muncul tanduk Segel Karma Tak ada yang tahu kemanakah Jigen mengirimkan Kawaki Menggunakan balon udara ini Lengkap dengan para Kogutsu Bulan Mungkinkah Kawaki dikirim ke tempat pelatihan khusus? Nomor 6 Alasan Latih Tanding Buruto Versus Naruto Nah pada episode 179 ini juga terungkap alasan Kenapa Buruto jadi latih tanding melawan Naruto Pada manga Buruto Chapter 16 Dimana ternyata disini Naruto memberi janji sebuah latih tanding ini Sebagai hadiah atas apa yang telah dicapai Buruto Saat melawan salah satu anggota Inner Kara yaitu Deva Nomor 7 Dampak Regenerasi Victor Ternyata Jutsu Regenerasi Victor Memiliki efek samping yang malah memperburuk kondisi tubuhnya Dimana setiap kali Victor menggunakan Jutsu Regenerasi Maka ada beberapa organnya yang rusak Makanya Victor berniat untuk membuat dirinya abadi Dengan cara memakan buah cakra dari pohon Senjukawe-nya Atau memiliki wadah Jigen Nomor 8 Kogutsu Bulan Sebelumnya Deva tidak jadi membawa Kogutsu Bulan milik Ton Heri Namun entah kenapa Ternyata Kara sudah memiliki Kogutsu yang juga bisa bergerak sendiri Sama seperti Kogutsu Bulan pula Dan uniknya nih Kogutsu milik Kara ini lebih mirip kepada robot ketimbang Kogutsu Bahkan Kogutsu ini bisa menembakkan api saat melawan Buruto nanti Nah itulah pembahasan kami nih Mengenai ditemukannya lokasi dari Markas Inti Kara ya guys ya Dimana kalau dilihat-lihat nih Sepertinya tempat markas Inti Kara itu berada di dimensi lain ya guys Dikarenakan awannya itu ya Itu gelap dan berwarna agak keungguan ya Jadi bagaimana nih menurut kalian nih guys Apakah memang benar markas Inti Kara ini berada di dimensi lain Atau saat itu awannya cuma mau hujan saja Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax